Halo semuanya, taca hao guys, video kali ini adalah video vlog ya, video makan-makan nih guys Jadi kali ini aku mau makan disini, ini tuh tempat hoko ya, kalo Indonesia bilang tuh sabu-sabu guys Yang rebus-rebusan gitu, dan ini murah meriah guys, tuh liat deh, dia ada banyak banget yang gratisan kalian bisa makan sepuasnya Oke, sebelum kita mulai aku mau shoutout dulu nih guys, inilah shoutout for today Jadi ini tempatnya gak gitu besar, tapi lumayan lah ya guys ya Terus tempatnya cozy banget sih, enak buat duduk-tuduk sambil ngobrol-ngobrol Dan ini yang gratis guys, kalian bisa ambil sepuasnya Dari minuman, es krim, ada popcorn juga, kopi Yang kayak gini-gini kalian ambil sepuasnya Nah sekarang aku mau bikin sambalnya nih guys Jadi sambalnya ini aku pake, kalo disini bilang sasac yang itu bumbu sabu-sabu guys Terus aku tambahin cabai ini, kuah cabai ya, minyak cabai Aku abis ini aku mau tambahin lagi cabai potong Nah ini dia nih guys Sama ini daun bawang Ini kalo dicampurin jadinya enak banget loh guys Apalagi dimakan sama daging ya Terus tambah ini Apa ya ini Bawang putih gitu lah pokoknya Nah guys, kita punya sabu-sabu udah dateng Ini kita pesen yang sapi Itu sekitar 140 ente Ini aku nyalain dulu ya Uang rupiah itu 70 ribu guys Jadi satu panci ini sih Gak nambah ya Kalo udah abis yaudah Kalo mau nambah ya tambah duit lagi gitu Nambah daging tambah uang Tapi masih banyak gratisan yang kita gak perlu tambah uang guys Kayak mie gitu segala macem Cepet kok mendidihnya Nah kalo udah mendidih begini Tinggal kita celup-celupin dagingnya Supaya mateng gitu Terima kasih telah menonton Nah ini udah mateng nih guys Kalo udah mateng begini Udah tinggal langsung aja Kita campurin ke bumbu yang tadi udah aku bikin ya ini Aku tuh doyan pedas banget guys Jadi kalo makan Gak ada sambel kayak gimana Gitu ada yang kurang gitu Nah aku bakal kasih cabai Nanti disini Aku makan juga sama cabai Biar mantep Kalau bumbu jeremi itu Gak aku pakein sambel Cuman sasa ciang aja Itu sebenernya juga udah enak sih Cuman karena aku udah pedas kan Kalo si jeremi kan bisa Bisa nangis dia Kalo ada cabainya Sekarang kita mau masukin Mie nya nih guys Kedalam sabu-sabu nya ini Ini mie nya enak Aku demen guys Jadi ini gratis ya Kalian boleh tambah sepuasnya kalian Mau mie nya berkali-kali juga boleh Disini juga ada nasi Cuman aku gak ambil nasi ya Aku pake mie aja Lebih demen mie daripada nasi Kalo kalian gak demen mie Mau makan nasinya juga boleh Ada juga Celup-celup Mie nya udah mateng Nah jadi udah bisa diangkat Aku gak taro terlalu lama Karena terlalu lama itu bakal kayak banyak begitu Karena kan ini direbus terus ya Jadi kira-kira udah mateng Udah lembek Langsung aku angkat aja Karena lebih enak Tuh jeremi juga udah Mie nya udah bisa dimakan Mie nya udah bisa diangkat aja Mie nya udah bisa diangkat aja Sekarang aku mau ambil lagi mie yang warna pink Jadi mie yang warna kuning sama pink itu beda Kalau yang warna kuning itu yang lebih tipis Yang pink itu agak tebal guys Sekarang kita cobain yang tebal Ini mie-nya agak gede Jadi ini guys Udah matangnya Mie-nya setebal ini Nggak tipis-tipis Dia ya kayak mie Korea Begitu ya Cuman agak Gimana ya Agak lebih gepeng Ini rasanya enak guys Cuman aku lebih suka yang tipis Dibanding yang ini ya Yang kuning lebih enak Kalau menurut aku ya Ini ada capi nya Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.